Halo kembali lagi bersama kami di channel Umbrella Gaming Dapat kesempatan video kali ini seperti biasa Gua akan share ke kalian mengenai hasil pertandingan dan kelas Sementara MPL Season 10 untuk menuju ke-8 hari ke-2 Tabtu 1 Oktober 2022 Pasca Aura Fire vs Rebellion Zion Tapi sebelum lanjut ke videonya kami mau ngingetin Untuk jangan lupa klik subscribe dan aktifkan berotifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini Oke di hari Sabtu 1 Oktober 2022 Di pertandingan pertama yang mempertemukan antara Onyx Esports vs Gifam Berhasil menangkan oleh Onyx Esports dengan skor sengit 21 Kemudian di pertandingan kedua yang mempertemukan antara Aura Fire vs Rebellion Berhasil menangkan oleh Rebellion dengan skor sengit 21 Dan berikut adalah kelasemen sementaranya Di posisi pertama ada Onyx Esports dengan match rate 77% Kemudian di posisi kedua ada Arar Kosi dengan match rate 62% Di posisi ketiga ada Alter Ego dengan match rate 54% Di posisi keempat ada Begetron Alpha dengan match rate 50% Di posisi kelima ada Rebellion dengan match rate 46% Di posisi ke-6 ada Aura Fire dengan match rate 43% Di posisi ketujuh ada Evo Sledge dengan match rate 38% Dan di posisi ke-8 ada Geek Pump dengan match rate 31% Dan berikut adalah MVP standingnya Berikut adalah jadwal pertandingan selanjutnya Dan berikut adalah jadwal pertandingan selanjutnya yang akan mempertemukan antara Evo Sledge vs Arar Kosi pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Dan itulah tadi hasil dan kelasemen sementara MPL season 10 untuk minggu ke-8 hari ke-2 Pasca Aura Fire vs Rebellion Sekian video kali ini terima kasih telah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Bye